Beginilah penampakan langit Indra Mayu sekitar 1 jam sebelum kejadian yang sepertinya masih berlanjut sampai dengan detik-detik ledakan. Video ini saya rekam di Kecampatan Terisi sekitar pukul 23.35 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan kejadian ledakan sekitar pukul 00.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan menurut Google Maps, jarak Kecampatan Terisi ke Kecampatan Balongan sekitar 41 km melalui jalan utama. Terlihat langit ujung sana, petir kilat, jelas terlihat. Padahal di Kecampatan Terisi sendiri kondisinya sedang padang rembulan. Namun dapat kabar dari teman bahwa di Indra Mayu kota sedang hujan lebat. Begitu pun dengan balongan. Tapi untuk hujan di balongan masih perlu diverifikasi. Dan inilah rangkuman video saat terjadinya ledakan kilang minyak balongan Indra Mayu yang saya rangkum dari berbagai sumber. Weh, perutama inak bakaran weh. Weh, panas ya Allah. Hari yang kena weh kerogodil weh. Panas ya, gendam ya Allah. Bantu weh. Waulawakban! 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 Pepe Kerogokil melaporkan. Semoga Indra Mayu cepat kembali pulih. Duka Indra Mayu, duka kita semua. Amin. Semoga info ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!